Sibuk Anak menangis Saya pegawai swasta, anak kami baru satu Saya pegawai pemerintah kota Kupang, kami mempunyai tiga orang anak Pekerjaan, buruh harian, punya anak tiga Semuanya asih, eksklusif dari nol sampai enam bulan Anak saya pertama itu badannya kecil, tapi imunnya itu sangat kuat untuk tahan penyakit Waktu itu anak ketiga itu lahir isteri saya kena COVID-19 Dia umur enam bulan ke atas itu dia suka sakit-sakit, tetapi sakitnya itu tidak terlalu lama Proses penyembuhannya itu hampir sangat cepat Pernah sekali itu waktu istri saya stres, asinya nggak keluar Jadi pada saat anaknya lagi nyusu, tiba-tiba nangis saja, itu yang saya takut karir Si ibu susah pikir siapa yang mau ambil asih Tetapi ya saya harus berpikir bahwa asih tersebut harus sampai di rumah dengan baik Teman-teman ibu sering, kalau anak mula belum disoleh Saya berpikir bahwa untuk sementara ini kan masih hasil kan lebih bagus Karena saya menyayangi istri saya, terus saya pengen anak saya sehat, kalau pindah itu bonus lah Apa saja saya akan lakukan untuk anak, contohnya saya pergi ambil asih, ke kantor istri saya, saya bolak-balik Supaya anak saya mendapatkan asih eksklusif Supaya bisa meningkatkan kekebalan tubuh buat anak, supaya menjadi sehat dan kuat Ketika istri saya hamil, saya sudah mencari informasi-informasinya dengan nonton Youtube, di Instagram, di TikTok, pokoknya segala macam sosial media lah Sama di Pusianlu, saya juga mendengarkan dari ibu-ibu bidan di sana Membaca buku KIA, terus sering tanya kepada kakak kan kader Jadi sering dikasih tahu, usahakan hasil lebih bagus Saya mencarinya di Google, terus yang paling penting itu saya tanya-tanya kepada keluarga Saya mendukung istri saya dengan tidak membuat dia stress Saya cuci piring, ngepel, mandiin anak, ganti popo, pokoknya berbagilah Saya selalu mencoba untuk memberikan ibunya makanan yang bisa menambah produksi asinya Seperti bubur kacang hijau atau buah-buahan lainnya Saya juga datang ke Pusianlu, minta izin dulu keatasan saya Dikasih izin, saya antar istri saya selalu ke Pusianlu Waktu itu, istri saya punya kantor itu belum ada kulkas Maka saya harus bolak-balik untuk mengambil asih Terus kalau saya sedang sibuk Saya harus minta tolong kepada keluarga maupun teman-teman Untuk pergi ambil asih Saya menyemangati istri Makan yang banyak, seterahat Supaya bisa menyusui adik dengan baik Saya selalu didukung agar saya tetap fokus menyusui anak saya Dan kalaupun saya bekerja, anak saya tetap dapat memperoleh asih Suami itu suka bangun lebih dulu kan Dia sudah masak nasi dulu Sudah mempersiapai seperti air panas untuk mandi anak Perasaan saya bahagia, terharu Karena banyak di luar sana juga mungkin Bapak suami sudah mungkin masih perhatian Kayak yang sekarang Selama ini bapak suami ada perhatian untuk asih Selama anak tiga orang Selamat menikmati